Intro Salam saudara-saudaraku yang terkasih Sesama orang-orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan Selamat datang di Bijaksana Channel Dan kiranya channel ini dipakai Tuhan Untuk berbicara kepada setiap pribadi yang mendengarkannya Mari kita berdoa untuk mengawali renungan ini Aba Bapak, kami datang kepadamu malam ini Dengan hati penuh ucapan syukur Karena telah melewati sepanjang hari ini dengan baik bersamamu Kami telah menerima kebaikan dan kemurahanmu melimpa di dalam hidup kami Terima kasih ya Bapak Sebelum kami beristirahat Terlebih dulu kami ingin bersat eduh dan menerima berkat firmanmu Berbicara lah ya Bapak Dan berikanlah pengertian bagi kami Tentang isi firmanmu yang akan kami dengar malam ini Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Saudara yang terkasih Ayat Alkitab untuk renungan malam ini Diambil dari Yesaya 11 ayat 1 Mari kita baca bersama-sama Suatu tunas akan keluar dari tunggul isai Dan tarub yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah Nabi Yesaya menyampaikan nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus Sang Mesia seratusan tahun sebelum hal itu benar-benar terjadi Kelahiran Tuhan Yesus digambarkan sebagai suatu tunas Yang keluar dari tunggul pohon dan tarub yang tumbuh dari pangkal pohon Sebagai catatan, tarub artinya adalah tunas tumbuhan Bagian yang paling penting dari sebatang pohon adalah bagian akarnya Karena apabila sebatang pohon dipotong sehingga hanya tersisa tunggul dan akarnya Maka ia masih tetap bisa hidup Berbeda apabila sebatang pohon dipotong di bagian batangnya Sehingga terpisah dari akarnya Meskipun pohon itu masih memiliki cabang, daun, dan bahkan buah-buah Namun hanya dalam hitungan beberapa waktu saja Pohon itu akan segera layu Karena ia tidak memiliki kehidupan lagi di dalamnya Tunas yang keluar dari tunggul pohon dan tarub yang tumbuh dari pangkal pohon Berbicara tentang pengharapan baru yang timbul dari sesuatu yang sudah terlihat mati atau tanpa harapan Sama halnya dengan keadaan bangsa Israel yang terlihat tanpa harapan Hanya tersisa segelintir orang yang mempercayai nubuah tentang kedatangan Mesias Sehingga mereka tidak menanti-nantikan kelahiran Tuhan Yesus di dunia Sama halnya juga dengan situasi sulit yang sedang kita alami Yang terlihat sudah tidak ada pengharapan dan tidak ada kehidupan di dalamnya Kita berpikir bahwa yang kita miliki adalah sebuah tunggul pohon Cabang, ranting, daun, bunga, dan buah Semuanya sudah dipotong dari kita Namun lewat renungan malam ini Kiranya Tuhan membangkitkan pengharapan di dalam kita Bahwa sebatang tunggul pohon pun bisa mengeluarkan tunas baru Meskipun tunas atau taruk itu hanyalah sesuatu yang kecil pada mulanya Namun hal itu akan bertumbuh menjadi pohon yang besar Sesuatu yang terlihat kecil dan sepele pada mulanya Belum tentu merupakan hal yang benar-benar kecil Tuhan Yesus pun memilih lahir di dunia ini sebagai bayi kecil tidak berdaya Yang lahir bukan di istana raja Tetapi di dalam kandang domba Namun sesungguhnya ia adalah raja di atas segala raja Dan Tuhan di atas segala Tuhan Iremia 17 ayat 7-8 tertulis demikian Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Apabila kita mengandalkan Tuhan Dan menaruh harapan kita kepada Tuhan Maka kita adalah sama seperti pohon-pohon Yang ditanam di tepi aliran air Meskipun batang kita dipotong Namun apabila masih ada tunggul dan akar yang tersisa Maka masih ada pengharapan Kehidupan baru akan muncul Tuhan akan membuat sesuatu yang baru Dari sesuatu yang terlihat seperti mati Atau tanpa pengharapan Saudaraku yang terkasih Apapun situasi sulit yang sedang saudara hadapi saat ini Percayalah bahwa selalu ada pengharapan di dalam Tuhan Nantikanlah tunas atau taruk Yang akan bertumbuh dari tunggul yang terlihat mati Nah saudaraku Demikianlah renungan malam ini Dan semoga memberkati dan menguatkan kita semua Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini Bapak kami datang kepadamu dengan merendahkan hati kami Dan mengucap syukur buat berkat firmanmu yang baru saja kami terima Berikanlah kami kepekaan untuk bisa melihat tunas atau taruk yang bertumbuh Dalam situasi kami yang terlihat seperti tanpa pengharapan Kami percaya selalu ada pengharapan di dalam engkau Terima kasih Bapak Malam ini ketika kami beristirahat Kiranya engkau melingkupi kami dengan perlindunganmu di sepanjang malam Jauhkanlah kami dari hal-hal yang jahat dan orang-orang jahat Engkau adalah gunung batu kami Kota benteng kami Di dalam naungan sayapmu kami berlindung Bapak kami mau berdoa juga bagi Indonesia Kami memohon campur tanganmu dalam pemerintahan negeri kami Dan menuntun Indonesia menjadi negara yang lebih stabil Lebih kuat Lebih makmur Dan ada keamanan di seluruh penjuru negeri Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Terima kasih